Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Di video kali ini Saya melakukan Pembongkaran Yang untuk Radiator Bukan Overheat Jadi radiatornya ini Saya mau bersihkan Kayaknya sudah Banyak kotoran Dan ada jalur-jalur yang sudah tersumbat Jadi saya menggunakan Ini Alat andalan saya Menggunakan kompor touch Jadi dipanasi disini Supaya timahnya ini Lepas ya Dan diangkat covernya Dilepas semua nanti Oke bagaimana prosesnya Silahkan disimak di video selanjutnya Maka ngapain disitu Lihat ayah Anong mobil 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 selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 air lumpur ya semacam lumpur pantas aja ini cepat overhead oke saya tunjukkan nanti hasilnya seperti apa nah ini teman-teman tutupnya penuh dengan pasir-pasir ini pasir ya dan radiatornya baru selesai saya sokrok-sokrok ini ada beberapa lubang yang memang mampet susah jadi saya biarkan memang sudah daripada nanti dipaksakan bocor di panel tambah parah nanti ada kalau nggak salah ada empat lubang tapi sebelumnya memang wah lumayan banyak yang mampet ya tapi ini sudah Alhamdulillah sudah lumayan dan tinggal bersihkan tinggal masang lagi tinggal di penyambungan Oke nanti videonya saya apa sambung setelah melakukan pembersihan ini saya sambung jadi teman-teman hasilnya seperti ini ya nah ini yang di sebelah sini sudah tadi tadi siang karena hujan saya lanjut malam ini timah sisa jadi saya bentuk panjang saya bakar saya bentuk panjang apa saya panjangkan gitu ya bentuknya seperti ini saya potong-potong saya letakkan gini ini kalau sudah dibakar langsung lumer teman-teman ya tidak disaksikan ya Hai hai mercury selamat menikmati biar lebih matangnya itu biar perlahan sambil lebih letakkan gini biarkan dia meleleh kair biar masuk ke selah-selahnya sambil diketek-ketek gini nanti sisa-sisa yang bolong-bolong tinggal kita tambah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman hasilnya rata ya jadi ada sebagian yang masih bolong ada yang sudah rapat yang ini sudah rapat yang ini rapat jadi prosesnya seperti itu oke saya lanjut dulu kalau yang sebagian sebelah sini sudah itu teman-teman sudah rata semua jadi tinggal nyoba nanti oke saya sambung videonya dengan video yang lain saya update nanti setelah selesai alhamdulillah teman-teman baru selesai hasilnya ini terdiri malam saya lanjut pagi soalnya ngantuk jadi ini hasilnya ya teman-teman rapat ini nanti tinggal di uji coba dikasih air ditutup dikasih tekanan disini pakai pompa pakai pompa pompa ban pompa ban itu ya diberikan tekanan sebesar 0,9 ini hasilnya ini sudah tinggal masang teman-teman oke jadi caranya cukup mudah yang penting punya alat ini panas yang penting punya alat ini sama timah dan yang paling utama adalah kemauan mau mencoba jadi seperti itu oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton jika suka tekan video ini tanda like nya dan jika tidak suka silahkan tekan tombol dan notifikasi dislike nya bagi yang belum subscribe jika ingin mendapatkan video-video konten-konten yang saya yang lain silahkan di subscribe terima kasih yang sudah menonton dan yang subscribe dan yang like juga yang bingung silahkan di kolom komentar tersedia saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh